Dipersembahkan oleh komisioner KPI dan KPID serta pejabat daerah setempat Dalam sambutannya Agung Suprio menyampaikan tentang latar belakang proses digitalisasi serta tujuan besar dari proses digitalisasi media penyiaran Menurut Agus, saat ini masyarakat kita sedang berada pada masa transisi sehingga proses sosialisasi dan publikasi sangat penting Diara-diara perbatasan yang selama ini menerima luberan asing, ketika dia memakai TV digital otomatis yang ditonton adalah TV-TV Indonesia Memang di banyak daerah TV kita masih analog Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa menonton TV digital dengan lebih jernih? Nah di TV digital itu ada istilah set-top box atau decoder Nah mereka tinggal beli set-top box sekali sumur hidup tanpa perlu berlangganan atau kemudian pemerintah mensubsidi set-top box kepada mereka yang memang tidak mampu sehingga setiap warga negara memperoleh tayangan secara lebih jernih, lebih baik, tidak ada gangguan, dan seterusnya Ini masih perlu sosialisasi Sesuatu yang baru itu tidak serta-merta dipahami masyarakat Ini tantangan terutama bagi lembaga terkait ya Baik itu dari Kominput juga dari nanti KPI Di daerah ada KPID Ini harus betul-betul sosialisanya dilakukan Sehingga nantinya masyarakat paham Bukan hanya paham ya Tapi juga turut serta Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!